Pemirsa murahnya harga komoditi pertanian seperti Pinang, Kelapa, dan Sawit di Kabupaten Tanjung Jawa Barat sangat berimbas kepada para pedagang kuliner di kota Kuala Tunggal. Mereka mengeluhkan menurunnya omset jualan hingga 80 persen. Aktivitas masyarakat yang berjualan di Pulau Suci Ramadhan ini cukup tinggi. Namun meski terlihat ramai, ternyata diakui sejumlah pebisnis kuliner justru sepi pembeli. Hal ini seperti diunggapkan salah satu pemilik warung pindang dan pecelele Andi. Menurutnya, sejak awal Ramadan, pengunjung yang datang ke tempat jualannya terus menurun. Dikatakan ya, dalam sehari di Pulau Ramadan tahun lalu, biasanya ia menjual 700 hingga 800 porsi. Namun pada Ramadan tahun ini, omset penjualannya tidak lagi seperti tahun yang lalu. Selain itu, menurutnya, turunnya omset jualan tersebut akibat anjloknya komoditi pokok petani, terutama pinang yang saat ini menjadi andalan utama penghasilan para petani. Ia sangat berharap kepada pihak terkait dan Bupati Tanjung Jepung Barat untuk dapat membantu mendongkrak naikan harga pinang tersebut. Intinya memang pengurangan nilai beli daripada masyarakat itu sendiri. Jadi nilai beli dari masyarakat itu sendiri kan berpengaruh daripada komoditi pokok kita. Apabila komoditi pokok kita harganya bisa standar, insya Allah, seluruh pedagang juga mendapatkan manfaatnya. Seperti komoditi pokok ya, seperti pinang, kelapa, dan lain sebagainya. Hal senada juga dikeluhkan oleh Andre, pemilik rumah makan pada. Ia mengungkapkan sepinya pembeli saat bulan Ramadan, biasanya ia dapat menjual hingga 500 porsi per hari. Namun saat bulan suci Ramadan saat ini, ia hanya menjual hingga 100 porsi nasi pungkus saja. Menurunnya daya beli masyarakat ini dinilainya diakibatkan murahnya komoditi andalan petani di Tanjung Jepung Barat pada saat ini. Pemerintah, Pak, hasil tani itu dimahalkan semua harganya, Pak, kayak pinang, kelapa, sawit, dinaikkan semua. Atau masih seorang itu, dia kalau naik itu, dia pasti belanja, Pak. Tengok, Pak, tambarnya. Udah jam segini, Pak, belum masih numpuk. Tengok, Pak. Biasanya gimana, Pak? Kalau biasanya jam segini ini udah hampir habis, Pak. Dikatakan jam tutup. Kalau penurunan berapa persen, Bang, dari ini? Ini kalau penurunannya ibaratnya 75 persen, turunnya bagus. Diketahui anjloknya harga komoditi pokok petani sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.